Intro Saudara-saudari yang terkasih, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda melalui media ini. Salam sejahtera dari ujung timur Indonesia, dari Merauke, Papua. Bacaan Injil hari ini mengisahkan insiden sesudah Yesus mengadakan mukjizat penggandaan roti atau memberi makan kepada 5.000 orang. Orang banyak itu mencari-cari Yesus. Mereka tidak melihat bahwa Yesus naik perahu bersama dengan para murid. Maka mereka mencari dia di mana dia membuat mukjizat penggandaan roti itu. Tetapi mereka tidak menemukan dia di sana. Maka mereka mengejar Yesus ke Kapernaum. Dan setelah menjumpai Yesus di Kapernaum, mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Maka terhadap pertanyaan itu, Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya. Saudara-saudari yang terkasih, Apa yang dikatakan oleh Yesus ini menuki ke hati kita, Bertanya soal prioritas hidup kita. Apa yang Anda cari? Untuk apa Anda bekerja? Apakah Anda bekerja keras untuk makanan yang dapat binasa? Apakah Anda mencari makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Atau mungkin Anda juga akan menjawab, Ya, saya juga cari kehidupan yang kekal. Tapi tipis-tipis saja. Atas pelbagai alasan, Kita dapat saja terobsesi dengan mencari yang sementara saja di dunia ini. Orang banyak itu mencari Yesus karena mereka telah diberi makan sampai kenyang, Dan mereka sudah lapar lagi. Mereka mencari makan secara harafiah. Oleh sebab itu Yesus menegur mereka, Mengarahkan mereka pada alasan yang sesungguhnya yang harus ada. Yaitu, untuk apa mereka mencari dia? Alasan yang seharusnya ada untuk mencari dia, Adalah karena ia memberi makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Ia sendirilah yang akan memberikan makanan itu, Yakni roti hidup. Maka kita juga perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, Apa orientasi hidup saya? Apa yang saya cari? Acapkali kita berorientasi pada pemuasan hasrat, Napsu, materi atau harta benda, Dan hal-hal fana lainnya. Acapkali kita tidak bersungguh-sungguh berjuang untuk hidup yang kekal. Kalau kita jujur mengakui, Acapkali kita menjalani hidup dengan asal-asalan dan sembrono, Untuk kenikmatan jasmani saja. Masalah-masalah yang timbul, Yang kita hadapi, Seringkali karena kita salah orientasi. Ada banyak contoh yang dapat kita sebutkan, Seperti ketidaksetiaan dengan janji pernikahan, Penipuan, Pertengkaran karena hal-hal sepele, Penyalahgunaan narkoba, Mabuk-mabukan, Dan lain-lain. Masih ada banyak contoh lainnya. Kita semua hari ini diundang untuk berorientasi pada makanan yang pertahan sampai hidup yang kekal. Kita diajak untuk memberi kualitas pada hidup kita. Kesetiaan pada janji pernikahan, Kesetiaan dalam hidup imamat dan kebiaraan, Menjalankan bisnis dengan jujur, Transparansi dalam mengelola keuangan, Menjaga tubuh agar tetap sehat, Menghindari miras dan narkoba, Dan lain-lain. Semuanya itu merupakan persiapan kita untuk mencapai hidup yang kekal. Maka, saudara-saudari, Mari luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang saya cari dalam hidup? Luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan itu dan jawablah dengan jujur. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda kejar? Apa kerinduan hati Anda yang terdalam? Jika Anda jujur, Anda akan menemukan banyak hal yang Anda inginkan. Dan yang mungkin tidak diinginkan oleh Yesus untuk Anda cari. Menjadari hal ini merupakan suatu langkah awal untuk menemukan makanan yang sejati, Yang ingin Yesus berikan kepada kita. Salam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.